Sampai jumpa, Sampai jumpa batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kabar tersebut disampaikan oleh pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu setelah menerima kunjungan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Setelah ini akan dibubarkan ia pemain, tim yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 kemarin. Pak Presiden tadi bicara, beliau selalu menonton pertandingan-pertandingan timnas dan melihat perkembangan yang baik. Tetapi sangat disayangkan karena Piala Dunia tidak bisa digelar dan kita tidak bisa ikut, kata pelatih Sin setelah memimpin latihan tim di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sabtu Sin Taeyong dikontrak sejak akhir 2019 sampai Desember tahun 2023. Meski belum pernah membawa timnas Indonesia di berbagai kelompok umur untuk memenangi trofi apapun, namun pelatih Sin Taeyong dinilai telah memberikan banyak perubahan positif kepada timnas serta mampu mendongkrat posisi Indonesia dalam daftar peringkat FIFA. Kini kontrak pelatih Sin Taeyong tinggal menyisakan beberapa bulan lagi, namun ia menyatakan belum melakukan komunikasi dengan PSSI terkait perpanjangan kontrak. Memang akan lanjut terus sampai akhir tahun ini iya, karena memang kontraknya seperti itu. Dan mungkin sekarang-sekarang ini harus bertemu dengan Pak Erik Thohir untuk membicarakan masa depan saya, kata mantan pelatih timnas Korsel itu. Pelatih Sin Taeyong merupakan sosok yang mendorong penggunaan pemain naturalisasi agar dapat mendongkrat prestasi tim Garuda. Terkini, Indonesia sedang melakukan naturalisasi untuk dapat merekrut tiga pemain muda asal Belanda yakni Justin Hupner, Rafael Struik, dan Ivan Jenner. Ketiga pemain itu diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia pada Piala Dunia U20 yang urung digelar di tanah air. Meski demikian, pelatih Sin Taeyong menyatakan belum mengetahui seperti apa masa depan ketiga pemain naturalisasi tersebut setelah Piala Dunia U20 tidak jadi dimainkan. Jujur saja belum ada laporan apa-apa tentang pemain naturalisasi seperti apa. Tetapi saya berharap ketiga pemain ini tetap jadi warga negara Indonesia untuk memperkuat skuad timnas Indonesia, pungkasnya. Presiden Rijoko Widodo, Jokowi, mendengarkan curahan hati para pemain tim nasional sepak bola U20 Indonesia setelah batal berlaga di Piala Dunia U20 2023. Saya menanyakan kepada para pemain apakah ada hal yang bisa saya dengar mengenai keinginan-keinginan, kata Presiden Jokowi pada konferensi pers setelah bertemu dengan para pemain timnas U20 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu. Jokowi menjelaskan beberapa pemain menyampaikan ingin kuliah, kemudian ingin ada yang menjadi anggota Polri dan TNI. Sementara beberapa pemain lainnya ingin menjadi aparatur sipil negara ASN. Kepala negara meminta para pemain muda tim nasional U20 Indonesia agar tidak patah semangat, karena kesempatan bagi mereka untuk meniti masa depan masih panjang. Pada bidang olahraga, kata Jokowi, masih terdapat berbagai kejuaraan seperti SEA Games, Asian Games, Piala AFF, atau Olimpiade. Agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan, tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap, ujarnya. Federasi Sepak Boleh Internasional FIFA memutuskan mencoret Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U22 2023 pada Rabu malam karena alasan kondisi terkini di tanah air. Pencabutan status itu membuat Indonesia tak berhak tampil di Piala Dunia U20 karena gagal memperoleh tiket via jalur kualifikasi reguler setelah tak mampu mencapai empat besar Piala Asia U22 2023. Sebelum FIFA mengambil keputusan itu, di tanah air muncul gelombang penolakan dari berbagai pihak termasuk sejumlah kepala daerah terhadap kedatangan tim nasional untuk berlaga di Piala Dunia U20. Presiden Jokowi telah memerintahkan Erick Tohiru.